Hai, bersama Lamy lagi. Selamat datang di video aku baru dan selamat datang di Belanda. Aku lagi di Belanda dan pemandangan sangat-sangat keren. Nah, di sini ada transit pelabuhan yang kecil tapi sangat-sangat indah. Yuk, kita jalan-jalan dulu. Nah, sesuatu yang sangat aneh buat dilihat, tapi sangat terbiasa, sangat biasa di sini adalah stasiun buat sepeda. Di Indonesia kan sepeda motor banyak banget. Di sini sepeda yang biasa banyak banget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ura! 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 bisa lewat taro ringan, maaf coba cil coba kenapa? enak emang kecil ya yang enak menurut kamu aja go too much to carry, we ship all over the world mungkin ya itu kamu bisa kecil kecil, kecil very small go go oke, abis beli keju tadi ga bisa tahan ga beli karena enak banget, disitu ada sampel-sampel kamu bisa coba enak banget, ada banyak banget macam keju dan kita beli 3 macam keju dan kebetulan sebelahnya ada museum tulip kan disini sangat terkenal tulip paling bagus di dunia jadi kok, coba kita lihat dulu oke kebetulan sekarang aku lagi ada di tempat yang sangat-sangat terkenal ini adalah rumah anak Frank buat kalian yang gak tau anak Frank itu siapa dia tuh ada seorang gadis kecil orang Yahudi pas perang dunia dia sembunyi di dalam rumah dia dan di dalam 4 tahun perang itu dia bikin semacam diary dia bikin buku dia tulis setiap hari dia lagi ngapain keadaannya seperti apa dia sepuluhnya di mana jadi sangat-sangat detail dan buku itu sebenarnya di sekolah Bosnia dan semua sekolah di Eropa kita harus baca untuk sebuah buku yang wajib dibaca di sekolah jadi sampai sekarang itu adalah buku salah satu buku yang terfavorit aku karena sangat detail sangat emosional dan sejarahnya luar biasa dan dia seseorang gadis yang disiksa habis sama orang Jerman dan keluarga dia dibunuh dan dia sampai sembunyi gak bisa keluar kemana-mana dan dia ceritain sampai detail semua keadaannya disitu sangat luar biasa kalau kalian punya kesempatan kalau gak bisa datang kesini baca buku soalnya bukunya sangat-sangat bagus selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih